Kelas 8 Kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 152, yaitu sesi ketiga membaca. Yang bagian A, bacalah teks di bawah ini. Ini postingan dari sebuah media sosial, fitur di media sosial. Nah ini dari Man.77 ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan planet kita. Kita juga, kita juga, ada tu disini artinya juga ya, kita juga bisa melakukannya dari rumah. Sebagai contoh, membuang sampah kita kedengarannya gampang. Tetapi hal ini bisa agak membingungkan. Inilah bagaimana saya biasanya lakukan. Nah, nomor satu, mengetahui sampah mana yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Itu yang langkah pertama. Yang kedua, memisahkan sampah-sampah tersebut atau mensortirnya. Yang ketiga, meletakkan sampah-sampah tersebut berdasarkan tipe-tipenya. Nah itu postingan dari Man.77 ini. Kemudian ada komentar. Tips yang bagus. Saya sebenarnya tidak pernah mensortir sampah saya. Saya harus melakukannya mulai sekarang. Hal ini bagus untuk planet. Nah, kemudian itu dari Q ya. Kemudian ada dari chat, kalau tidak salah ini. Saya suka mendaur ulang. Saya memiliki banyak kertas daur ulang. Itu dari chat ya. Dari Ngel 87. Saya suka hiking. Udaranya segar. Kemudian dari canda satu-satu ini ya. Saya harus mencobanya. Terima kasih atas tipsnya. Kemudian dari UUU kayaknya ini ya. Pernahkah kamu mendengar lagu baru dari BTS? Kemudian dari ARBRO. Saya tidak pernah membersihkan kotak makanan saya sebelum membuangnya. Nah, ini benar-benar membuang-buang waktu saja. Nah, kemudian kita lanjut pada halaman berikutnya. Bagian B menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, ini pertanyaannya sudah saya coba jawab. Nah, ini dia. Yang nomor satu. Tentang apa konten tersebut? Nah, kontennya adalah tentang apa yang bisa lakukan untuk menyelamatkan planet kita. Sebagai contoh, bagaimana kita membuang sampah kita. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua. Apa maksud dari mensortir sampah? Ya, nomor dua itu. Maksudnya adalah kita mengkategorikan sampah mana yang bisa didarulang dan mana yang tidak. Nomor tiga. Sampah-sampah apa saja yang bisa didarulang. Nah, ini pengetahuan umum. Mereka, sampah-sampah tersebut adalah kertas, gelas, aluminium, barang-barang elektronik, dan plastik. Itu barang-barang yang bisa didarulang. Kemudian nomor empat. Siapa yang akan memulai mensortir sampahnya? Nah, nomor empat itu ada Q dan Chanda. Mengatakan di bagian komentar bahwa mereka akan mencobanya. Di sini dia. Ya, I should try this. Ini satu yang si Chanda ya. Dan ini juga. I should do it from now on. Nah, di sini dia. Ini dia buktinya. Nah, kemudian nomor lima. Menurut kamu, apa yang membuat beberapa orang menyukai postingan ini? Nah, nomor lima karena postingan tersebut memberikan informasi yang berguna tentang bagaimana membuang sampah. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax